Alhamdulillah Terpuju padamu Segera hidupku Ku seratkan padamu Mimpi aku Masuk rencanamu Lu pembesarkan Rajaanmu Ku mau mengikuti Kehendakmu Ya Mama Ku mau selalu Menyenangkan Hatimu Mataku Tertuju padamu Segera hidupku Ku seratkan padamu Mimpi aku Masuk rencanamu Tu membesarkan Kerajaanmu Kerajaanmu Ku mau Mengikuti Kehendakmu Ya Papa Ya Papa Ku mau Menyenangkan Menyenangkan Selalu Selalu Menyenangkan Hatimu Ku mau Mengikuti Kehendakmu Kehendakmu Ya Papa Tertuju Menyenangkan 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 Tuhan kami, itu kerintuan kami, kami menyebabku, menyenangkan hatiku, kami beri hidup kami, kami bawa kepadaku, kami bersembahkan segala yang terbaik. Hanya bagimu, Yalah yang hidupmu, Kaulah kekuatan, Kaulah kemenangan, Yesus Kaulah Raja, Yesus Kaulah yang terpulia, Yesus kami puja, Yesus kami sanjung. Terima kasih Yesus, Kaulah segalanya bagi kami, Kaulah kekuatan kami, Kaulah menyembuh kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, Kau sangat baik, Kau terlalu baik. Haleluya, Haleluya, Kami bersyukur kepadamu. Sungguh, Sungguh Kaulah alam, Penolong dan pembela, Sungguh Kaulah alam, Yang menyediakan bagi kami, Segala yang terbaik. Terima kasih Tuhan, Kami sungguh bersyukur, Kami percaya kepadamu. Haleluya, 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 Terima kasih Tuhan, Terima kasih. Malam ini kami bersyukur padamu, Engkau merancangkan yang terbaik buat kami senantiasa. Dan malam ini, saat kami merenungkan firmanmu, kami belajar dari firmanmu, biarlah firmanmu mengingatkan, menguatkan kami, menegur dan menghiburkan kami. Dalam nama Yesus, kami bersyukur dan berdoa, sama-sama katakan, Amin, Haleluya. Malam ini saya akan sharing kepada kasih Tuhan, dengan satu tema, yaitu hidup itu perjuangan. Hidup ini adalah perjuangan, dan perjuangan yang kita lakukan tidak sembarangan. Kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang maha dasyat, Tuhan yang sanggup menolong kita tepat waktu, hari-hari ini ketika saudara berjuang melawan satu badai, satu penyakit, satu virus yang namanya COVID-19. Ada beraneka ragam orang memiliki respons, tetapi mari kita menjaga hati kita dengan benar, dengan baik, dan percayalah bahwa semua yang terjadi ini ada dalam kontrol Tuhan. Mari kita baca terlebih dahulu dari 1 Timotius 4, ayat 8-10. Dikatakan, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Tuhan, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjeripayah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Hidup ini adalah perjuangan, kita ini semua merindukan, punya roh, jiwa, dan tubuh yang sehat. Betul? Jadi, roh, jiwa, tubuh kita ini sehat. Ada banyak orang tubuhnya sehat, tubuhnya kuat, dia kekar, namun sayang sekali, ternyata punya jiwa yang sakit-sakitan. Pikirannya negatif, merasa tidak aman, dan kalau melihat orang lain bisa iri hati, aduh kasihan sekali. Dan mari kita belajar bersama, bahwa memang tempat peperangan terbesar dalam kehidupan kita ada di pikiran kita, tapi bagaimana kita memiliki roh, jiwa, dan tubuh yang sehat itu sangat penting. Setiap orang berusaha mempertahankan roh, jiwa, dan tubuhnya sehat. Bagaimana saudara menjaga tubuh saudara sehat? Saya salah satunya, di pagi hari, saya bangun, saya punya waktu untuk berdoa, saya menyisikan waktu untuk berdoa, dan saya berusaha bangun lebih pagi supaya saya punya waktu saat teduh lebih panjang, dan setelah saya bersaat teduh, saya mulai berolahraga ringan. Dan itu cukup dilakukan di kamar. Bisa dengan olahraga yang ringan, senam-senam sedikit, lalu mulai saya menikmati. Dan baru keluar kamar dengan tubuh yang segar, tubuh yang sehat. Saudara, ada dua hal yang akan kita lakukan bagaimana kita ini menjaga kehidupan kita. Ada dua cara untuk menjaga kehidupan kita. Karena kita menyadari hidup itu perjuangan. Yang pertama, harus kita sadari. Sekalipun kita berolahraga, olahraga itu terbatas gunanya. Latihan badani terbatas gunanya. 1 Timotius 4, ayat yang ke-8, dikatakan demikian. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji, baik untuk hidup ini, maupun untuk hidup yang akan datang. Olahraga itu penting. Ya, penting, 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 sangat penting. Bahkan saya bilang demikian. Namun, kita juga harus tahu, ibadah itu jauh lebih penting daripada berolahraga. Menjaga kesehatan itu sangat penting. Ya, dan ini kalimat saya. Sehat itu murah, sakit itu mahal. Jangan dibalik. Wah, sehat itu mahal. Harus begini, harus begitu. Nah, kalau saudara mulai berpikir sehat itu mahal, harus begini, harus begitu. Akhirnya, saudara akan melihat orang sehat itu membutuhkan biaya yang mahal. Padahal orang sehat itu murah. Dimulai dari roh yang sehat, jiwa yang sehat, akan menghasilkan tubuh yang sehat. Banyak orang berpikir di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Enggak. Ini orang dunia bilang tubuhnya sehat, nanti jiwanya sehat. Tapi anak-anak Tuhan memiliki paradigma yang berbeda. Roh, jiwa, tubuh. Rohnya sehat akan mendorong memiliki jiwa yang sehat, yaitu pikiran perasaan kemauan kendak, dan tubuh yang sehat. Dan, kalau saudara punya waktu berolahraga setiap hari, atau beberapa hari sekali, itu sebetulnya investasi kita dari masa kini untuk masa depan kita. Ya, karena kalau kita gak pernah menggerakkan badan kita, badan kita kaku-kaku, dan cenderung mudah cedera dibandingkan dengan orang yang cukup bergerak. Bukan banyak bergerak, ya. Bukan kurang bergerak, tapi cukup bergerak. Bukan terlalu banyak bergerak. Nah, kita lihat sekarang beribadah itu sangat berguna. Mengapa? Mengandung janji Tuhan. Jadi, kalau saudara beribadah, ketika memuji, menyembah Tuhan, kita sedang memproklamirkan iman kita kepada Tuhan. Nyanyian-nyanyian kemenangan, bukan nyanyian-nyanyian melo, yang meratapi diri, yang mengasihani diri. Kita sedang memproklamirkan iman kita kepada Tuhan. Kemudian, waktu kita mendengarkan firman Tuhan, kita mendengarkan dengan sungguh-sungguh, memperhatikan dengan sungguh-sungguh, dan melihat bahwa siapapun yang menjadi penyampai firman Tuhan, penyampai firman Tuhan, pembawa kabar firman Tuhan itu seperti tukang pos. Yang paling penting adalah isi dari firman Tuhan tersebut. Miliki sikap hati yang terbuka untuk firman Tuhan, karena firman Tuhan itu betul-betul seperti anak panah yang diluncurkan kepada kita. Berarti setiap benih firman Tuhan yang kita dengar, bukan buat orang lain, tetapi buat diri kita. Tujuannya adalah, ketika saya mendengar firman Tuhan, saya mau berubah. Dan kalau saya berubah, saya mau kehidupan saya berdampak buat orang lain. Saudara, beribadah itu sangat berguna. Gunanya mempersiapkan diri kita di masa kini dan masa mendatang. Saya membiasakan diri membaca firman Tuhan, dan kemudian saya juga membiasakan diri untuk mendengar audio Bible. Karena iman timbul karena pendengaran akan firman. Iman timbul karena mendengarkan remah, firman yang hidup. Jadi, selain membaca firman Alkitab ini, saya juga mendengarkan audio Bible. Dan kemudian saya melihat bahwa ketika saya mendengarkan firman Tuhan, dan saya membaca firman Tuhan berguna buat diri saya hari ini dan masa depan saya. Dan seisi rumah yang tinggal bersama saya, istri dan anak-anak memiliki gaya hidup membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, mereka punya jam-jam saat teduh masing-masing secara pribadi, dan kita bisa beribadah secara korporat seperti malam ini. Saudara yang dikasih Tuhan, kita harus sadari yang pertama, latihan badani terbatas gunanya. Namun, ibadah mengandung janji yang luar biasa untuk masa kini dan masa mendatang. Yang kedua, hidup itu perjuangan. 1 Timotius 4 ayat yang ke-10, itulah sebabnya kita berjeripayah dan berjuang. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Hidup ini memang perjuangan. Tuhan sendiri menyatakan kepada Adam, juga kepada Hawa. Hai Adam, kamu harus berjeripayah, kamu harus berjuang, kamu harus bekerja. Namun perjuangan hidup kita ini jangan sampai kalau kita ini bekerja, sampai workaholic. Tidak, gila kerja, kecanduan kerja. Jadi, ada waktu bekerja, ada waktu beristirahat, ada waktu untuk keluarga, ada waktu untuk sateduh, ada waktu untuk bersosial dengan orang lain. Ada banyak orang terlalu asik dengan sosial media, wow, kalau dengan sosial media benar-benar fasih. Tapi ketika berhadapan muka dengan muka, mati kutuh. Tidak bisa buat apa-apa, terbata-bata kalau ngomong. Karena apa? Hanya bergaul dengan sosial media, lupa bergaul dengan keluarga, lupa bergaul dengan Tuhan, lupa bergaul dengan orang yang kelihatan secara muka dengan muka. Kasih Tuhan, hidup itu perjuangan, oleh sebab itu mari kita belajar setiap hari. Meng-upgrade diri setiap hari. Pahami bahwa ketika kita ini belajar, mau meng-upgrade diri kita, maka kita bisa menyediakan roh kita, jiwa kita, ini makin bertumbuh di dalam Tuhan. Orang yang berhenti belajar, dia sebenarnya berhenti beraktifitas kehidupan. Jadi, orang hidup itu harusnya belajar, mau berubah, mau meng-upgrade diri, tidak hanya berpuas dengan apa yang ada pada dirinya. Bukan berarti dia mengucap syukur, kita harus mengucap syukur dengan apa yang ada pada diri kita, tapi jangan pernah berpuas diri dan berkata, ini saja sudah cukup. Kita mau mengembangkan diri kita, supaya kita bisa menjadi berkat kepada orang lain, bagi orang lain secara lebih, bukan hanya begini saja. Dan kalau kita menyadari hidup itu perjuangan, mari jangan mudah menyerah. Jangan mudah putus asa, jangan mudah ngelokro, jangan mudah loyo, tetapi bangun rasa percaya kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bahwa Tuhan pasti beri solusi demi solusi di tengah-tengah pergumulan kita, di tengah-tengah permasalahan kehidupan kita. Ingat baik-baik, di mana ada masalah, selalu ada solusi. Jadi, jangan pernah berkata, nggak mungkin, ini masalahnya berat. Kalau saudara sedang sakit, ini sudah kritis. Sekritis-kritisnya orang, selalu ada solusi. Seberat-beratnya masalah kita, selalu ada solusi. Hanya orang yang panik yang tidak akan menemukan solusi. Hanya orang yang tenang yang akan menemukan solusi. Oleh sebab itu, firman Tuhan berkata, hanya dekat Allah saja, aku tenang. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita akan tenang. Kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, kita mudah panik, kita mudah ketakutan, dan kita mudah putus asa. Kita mudah kecewa. Oleh sebab itu, hidup itu perjuangan, belajarlah fokus. Tidak mungkin kita bisa mengerjakan dua, tiga hal dengan sama bagusnya. Tentu, hal yang satu akan dikerjakan dengan terbaik. Yang kedua, yang ketiga, mungkin kurang baik. Tetapi, kalau kita mau mengembangkan semua karunia, talenta yang sudah dipercayakan Tuhan kepada kita, Ini caranya. Pakai, gunakan, semua yang terbaik yang kita miliki. Kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Sementara, kita juga belajar berbagi dengan tim kita, orang-orang kita, keluarga kita. Melatih orang-orang yang bersama dengan kita. Supaya mereka bisa mengerjakan sama baik yang dengan kita. Bahkan lebih baik dari kita. Itulah kerinduan saya buat hidup saudara. Dan tentu saja, saya juga mengajar kepada diri saya. Jangan serakah. Tidak semua hal itu bisa kita kerjakan sendirian. Kalau kita tahu kita butuh orang lain, bagikan pekerjaan itu buat orang lain. Supaya kita ini makin berkembang. Dan orang lain juga memiliki pekerjaan atau pelayanan. Dan mereka pun bisa berkembang dan maju. Dan hidup itu berjuangan. Siaplah dikritik. Jangan asal ngomong, kritiklah saya. Saya mau berubah. Dan ketika dikritik, kita marah-marah. Kita kecewa. Kita pahit hati. Memang kadang-kadang yang namanya kritik itu pedas. Kritik yang membangun itu kadang-kadang pedas. Kadang-kadang menohok kita. Menampar kita. Mencambu kita. Tapi lebih baik ada orang yang kritik kepada kita. Sebab orang yang menkritik kita. Artinya dipakai Tuhan. Untuk menolong kita. Karena Tuhan mau kita berubah. Jadi, jangan marah dengan orang yang menkritik kita. Tapi bersyukurlah. Karena ia adalah utusan Tuhan. Untuk menkritik saudara. Supaya saudara berubah. Supaya saudara bertobat. Menjadi pribadi yang lebih baik di dalam Tuhan. Dan setelah dikritik, siaplah berubah. Orang yang mau berubah, siap berbuah. Dan, kalau perlu, memulai lagi. Memulai dari nol. Memulai dari awal. Tidak masalah. Memang kita tertinggal dibanding orang lain. Tapi pekerjaan kita, pelayanan kita, kehidupan kita. Bukan bertanding dengan orang lain. Bukan membandingkan diri dengan orang lain. Kekasih Tuhan. Mulailah dari mau belajar. Mau belajar, mau mengabur diri. Orang yang berhenti belajar, sebenarnya dia berhenti hidup. Mau hidup, teruslah belajar. Saudara yang dikasih Tuhan, akhir kata. Bangun dan bangkitlah dari kegagalan dan penyesalan. Kemudian mulailah lagi. Hidup itu perjuangan. Jangan pernah mau mundur. Jangan mudah menyerah. Pantang menyerah. Kita maju terus bersama dengan Tuhan yang memberikan solusi, yang memberikan kekuatan, yang memberikan hikmat, yang memberikan pertolongan yang selalu tepat waktu. Yang menyembuhkan kita, memulihkan kita tepat waktu. Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan selalu dengar doa dari anak-anaknya. Tuhan memberkati kita berdoa. Malam ini, kami berseru padamu ya Tuhan. Kami menyadari hidup ini perjuangan, tetapi kami tidak berjuang secara sendirian, karena Tuhan bersama dengan kami. Immanuel, God in us. Dan kami percaya, Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan urapan, Tuhan memberikan kuasa, Tuhan memberikan otoritas dan bibawa kepada kami untuk mengerjakan hal-hal yang harus kami kerjakan. Dan kami juga belajar menyerahkan apa yang kami tidak mampu, kami serahkan kepada Tuhan, karena Tuhan akan melakukannya secara extraordinary, secara luar biasa. Terima kasih ya Tuhan, kami butuh mujizatmu setiap hari, kami butuh pertolonganmu setiap hari, kami butuh hikmatmu setiap hari. Dan malam ini kami juga berdoa untuk beberapa saudara kami yang sedang sakit, baik yang sedang isolasi mandiri karena COVID-19. Kami berdoa untuk saudari Vika, Anya, Ani, dan Ainun yang sedang ada di batu, mereka isolasi mandiri, dan biarlah hari Kamis ini ketika mereka sweat lagi, mereka didapati hasilnya negatif. Kami berdoa puasa kesembuhan dan mujizat Tuhan ada pada mereka, juga buat kekasih Tuhan yang lain yang sedang mengalami COVID-19, yang isolasi mandiri maupun yang ada di rumah sakit. Kami juga berdoa buat buli saat di Jakarta Tuhan menyembuhkan dari sakit COVID-19. Kami juga berdoa ya Tuhan, buat Pak Selamat yang mengalami stroke, Tuhan menjama sakitnya, dipulihkannya dari sakit stroke. Dan kami juga berdoa buat Pak Daud yang ada di Surabaya, Tuhan menjama sakit diabetesnya dan sakit di penglihatannya. Dan kami menyerahkan saudara Lukas mengalami kesembuhan dari pneumonia, dan Tuhan memberikan hati yang tenang kepada saudara Lukas. Kami berdoa buat Bu Padma yang ada di Gudau yang mengalami sakit kanker, Tuhan menjamah sakit kankernya. Tuhan memberikan pemulihan. Dan kami juga berdoa buat beberapa bapak dan ibu saudara-saudari yang sedang mengalami sakit asam lambung, yang sedang mengalami sakit di paru-parunya, di jantungnya, di ginjalnya. Tuhan menyembuhkan dan memulihkan mereka. Dan ada beberapa kekasih Tuhan yang hari-hari ini selalu mengalami penglihatan-penglihatan akan masa lalu, yang selalu diingatkan akan masa lalunya. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah mereka mulai melihat ke depan, bukan melihat ke masa lalu. Dan kami juga berdoa, biarlah anak-anak Tuhan belajar berserah. Tidak mudah khawatir, tidak mudah panik, tetapi belajar makin mendekat, makin melekat, erat dengan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat para pengusaha maupun para karyawan yang bekerja setiap hari di berbagai bidang pekerjaan mereka, baik di toko, di perusahaan-perusahaan pabrik-pabrik, di apotek, dan di gudang-gudang, serta di dunia peternakan, pertanian, di pertambangan, dan usaha-usaha di pariwisata, dan di dealer-dealer motor, dealer mobil, dan usaha-usaha di bidang olahraga dan bidang-bidang pekerjaan yang lainnya. Kami berdoa Tuhan, baik yang ada di pasar-pasar, dan kami menyerahkan saudara-saudariku ini semua dalam tangan Tuhan, biarlah mereka menjaga protokol kesehatan, dan ketika mereka bekerja, mereka semua mendapatkan berkat yang datang dari Tuhan, dan mereka dapat menjadi saluran berkat, dan khusus kami berdoa buat yang belum bekerja, yang baru mengalami PHK, yang baru mengalami pemutusan kontrak, dan kami juga berdoa Tuhan menyediakan lapangan pekerjaan yang terbaik buat mereka sesuai dengan kapasitas mereka masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa buat saudara-saudari yang hari-hari ini sedang berjuang mempertahankan kehidupan mereka, yang sedang menjual aset mereka, kami berdoa aset berupa tanah, berupa rumah, berupa apartemen, biarlah segera terjual. Terima kasih Tuhan, Tuhan menolong mereka semua. Dan malam ini kami juga berdoa buat bangsa negeri Indonesia, biarlah proses vaksinasi semakin cepat. Kami bersyukur hari ini sudah ada 11 juta paket vaksin dari Cina datang ke Indonesia. Kami berdoa biarlah paket vaksinasi, paket vaksin ini dapat terdistribusi segera di berbagai daerah. Bibawa otoritas dari tempat Maha Kudus turun buat Presiden Jokowi dalam memimpin bangsa negeri Indonesia, dan kami berdoa aparat militer TNI dan Polri dapat menjaga mengawal negeri Indonesia dengan benar dan baik. Terima kasih Tuhan, malam ini sebelum kami beristirahat, kami mengangkat kedua belah tangan kami, turunkan berkatmu, rahmatmu, pertolonganmu, dan segala yang terbaik dari Tuhan turun atas kami semua, di dalam nama Bapak, Putra, dan Rok Kudus, di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tetap kuat, jangan mudah menyerah. Kita jumpa kembali dalam worship and prayer hari Kamis. Tuhan Yesus memberkati.